Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan membahas soal sumatif atau penilaian harian Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Pada bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi Serta kunci jawabannya Yakni pada kelas 4 sekolah dasar atau madrasa ibtidakia Berdasarkan kurikulum terbaru atau kurikulum merdeka belajar Pada video ini akan kami sajikan jawaban singkat dan uraian Karena untuk pilihan ganda sudah kami sampaikan pada video sebelumnya Oleh karena itu jika kalian ingin melihat video sebelumnya Kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini Terlebih dahulu jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Bagi kalian yang belum Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal nomor 1 Nasi, sayuran, dan buah-buahan adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh Ya Tumbuhan Berikutnya soal nomor 2 Tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, dan bambu memiliki jenis akar Ya Agar serabut Berikutnya soal nomor 3 Bunga sangat penting untuk berkembang biakan Karena Ya Sebagai alat reproduksi Berikutnya soal nomor 4 Dalam proses membuat makanan pada tumbuhan hijau diperlukan Iya Cahaya matahari Berikutnya soal nomor 5 Jenis tumbuhan yang proses fotosintesisnya terjadi pada batang adalah Ya Kaktus Berikutnya soal nomor 6 Hasil dari proses fotosintesis adalah Ya Oksigen dan karbohidrat Berikutnya soal nomor 7 Jenis tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu manusia adalah Ya Ya Vanili Berikutnya soal nomor 8 Tumbuhan Tumbuhan paku dan jamur berkembang biak dengan Ya Sepora Berikutnya soal nomor 9 Akar tinggal seringkali disebut dengan Ya Rizoma Berikutnya soal nomor 10 Okulasi cangkok enten termasuk contoh perkembang biakan Vegetatif Vegetatif Buatan Berikutnya soal nomor 11 Soal urayan Apa perbedaan akar tunggang dengan akar serabut Ya Akar serabut yaitu akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang seperti rumput, padi, dan bambu Kemudian akar tunggang yaitu akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah Sedangkan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar tunggang Berikutnya soal nomor 12 Apa yang dimaksud dengan penyerbukan bastar Jawabannya adalah Suatu penyerbukan yang mana serbuk sari bertemu kepala putih bunga lain yang sejenis Tetapi varietesnya tidak sama atau berbeda Berikutnya soal nomor 13 Sebutkan macam-macam perkembang biakan vegetatif alami Sepora, membelah diri, akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adventif Berikutnya soal nomor 14 Apa saja keuntungan dan kerugian perkembang biakan vegetatif buatan? Ya, keuntungannya adalah Sifat tumbuhan baru sama persis dengan tumbuhan induknya Kemudian Sebelumnya Cepat memberikan hasil Ada pun kerugiannya adalah Mudah tumbang karena tidak memiliki akar tunggang Kemudian tumbuhan induk menjadi Terganggu Berikutnya soal nomor 15 Sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang Ya, kentang dan umbi jalar Demikian tadi anak-anak semuanya Latihan soal pada kesempatan ini Ada pun untuk Pilihan ganda Kalian semuanya bisa melihatnya pada video sebelumnya Yang mana linknya terdapat pada deskripsi video ini Jangan lupa Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu di latihan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya Sub indo by broth3rmax